Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk seluruh telur tani dimanapun berada Alhamdulillahirrohbilalamin kita semua masih diberikan kesehatan Bagi telur-telur yang dalam keadaan sakit semoga segera diberikan kesembuhan Agar dapat kembali melakukan aktivitasnya Merawat tanamannya dengan keadaan sehat tanpa ada gangguan apapun Alhamdulillah telur-telur di kesempatan video kali ini Setelah kemarin selesai melakukan pembersihan kulma telur ya Ini sudah selesai tapi untuk pertumbuhannya sudah mulai muncul lagi Hari ini saya akan melakukan penaburan kapul dolomit Ini untuk menjaga pH dari tanah khususnya telur Karena pada saat musim hujan seperti ini pH itu akan mengalami penurunan ya Atau istilahnya pH akan cepat sekali drop Untuk itu perlu saya lakukan penaburan kapul dolomit Untuk menjaga pH di kebun saya ini tetap netral Nah salah satu fungsi dari pH yang netral Yaitu sangat banyak telur Untuk tanaman akan jauh lebih baik dalam pertumbuhan Dan untuk serangan hama penyakit dan juga patogen itu insyaallah akan jauh berkurang Sehingga perlu kita lakukan penaburan kapul dolomit Terakhir pada saat penaburan kapul dolomit Untuk lahan ini bersikitar di bulan 8 atau 9 Jadi sudah hampir 3-4 bulan yang lalu Nah jadi untuk hari ini Di akhir musim hujan menurut prediksi saya ya Tapi tidak tahu nih kedepannya seperti apa untuk musim hujannya Karena biasanya untuk curah hujan di bulan 2 kan sudah mulai berkurang Tapi untuk daerah saya ini malah tambah tinggi tulur untuk intensitas dan juga lama curah hujan Beberapa hari itu sangat sering terjadi hujan Bahkan dengan durasi yang cukup lama Nah untuk langkah pertama yang akan saya lakukan Yang pertama kita kembali mengecek pH tanah kita tulur ya Saya ambil secara random atau secara acak saja Nah ini tulur saya pinjam punya cak didik petani pemula kemarin Langsung saja tulur Untuk keadaan tanahnya karena disini masih sering hujan Jadi untuk pengecekan tidak perlu kita berikan air lagi Nah dimulai dari angka 7 tulur ya Sampai kita Nah ini adalah proses pengecekan pH tanahnya Nah cukup cepat untuk naiknya Nah Alhamdulillah sudah melewati 6 tulur ya Nah untuk pengecekan sendiri biasanya Untuk hasil yang lebih baik kita tunggu sampai beberapa menit tulur Nah ini sudah ya Nah untuk satu titik ini Alhamdulillah Keadaannya Normal tulur Di antara 6 sampai 7 Untuk keadaan pH tanahnya Dan bisa dilihat untuk perkembangan tanamannya Di pH yang normal itu sangat baik ya Pertunasannya muncul dan Alhamdulillah untuk pertunasan Hampir sebagian besar membawa bunga tulur Nah ini beberapa tunas Nah ya kan Alhamdulillah masih membawa bunga Hampir sebagian besar untuk pertunasan masih membawa bunga Nah Alhamdulillah untuk pH tanahnya masih dalam keadaan netral Jadi untuk dosisnya kita tinggal menyesuaikan saja dengan keadaan tanahnya Dan untuk keadaan tekstur tanahnya ketika pH tanahnya normal Nah mari kita coba telur Dia akan sangat gembur seperti ini telur ya Alhamdulillah telur Secara apa namanya Secara ciri-ciri insya Allah untuk Perlahan saya Tanahnya sudah mulai bagus telur ya Karena untuk beberapa kali kemarin Sempat Kurang baik telur Keadaannya cukup bunga Sehingga untuk tingkat porositas Ataupun akar akan jauh lebih mudah dalam berkembang Dan insya Allah untuk penyerapan nutrisinya Itu nanti bisa lebih maksimal lagi telur ya Inilah untuk keadaan saat ini telur Untuk hari ini Saya masih memakai merek dagang magfertil Terus telur Dengan kandungan Kalsium dan juga magnesium Biasanya untuk lahan ini Saya memakai 3 sak telur ya Atau 150 Tapi karena untuk pH nya Alhamdulillah dalam keadaan baik Jadi hari ini saya berikan 2 sak saja Atau sekitar 100 kg Untuk kurang lebih 250 pohonan Jadi nanti saya sebar tipis-tipis saja telur Nah untuk bentuknya Cukup Apa ya namanya Kalau bahasa sayanya Ngebiar telur ya Jadi bisa sedikit berhemat Untuk kita dalam menaikan pH Memang ada beberapa hitungan telur ya Ketika menaikan pH dari 5 ke 6 Itu memang ada beberapa perhitungan Tapi biasanya untuk saya Langsung saya sebar saja Dibawahkan nobi seperti ini telur Dalam penaburannya Nah melingkar seperti ini Nah pada saat melakukan penaburan seperti ini Mungkin dari telur-telur ada yang bertanya Mas apakah tidak apa-apa kena batang Insya Allah tidak apa-apa telur Karena ini sudah aplikasi yang ketiga Insya Allah yang ketiga Ya seperti ini Tapi kalau memang telur-telur ragu Silakan agak diberikan jarak dari batang telur ya Takutnya seperti itu Dibadak apa-apa telur Yang penting untuk kanopi melingkar di daerah pohon jeruk Itu terkena unsur dolomit Agar nanti tanahnya bisa lebih cepat pH-nya lebih cepat naik Agar pertumbuhannya juga bisa lebih baik Telur ya Menghadapi musim hujan yang seperti ini Nah untuk Ceda dari Pemberian kapur dolomit Seperti ini Biasanya kalau tidak ada hujan itu Sampai beberapa minggu telur ya Agar nanti lebih efektif Baru setelah itu kita lanjutkan dengan proses pemupukan Nah kemungkinan untuk lahan saya ini Satu bulan dari sekarang Kemudian telur Nanti akan segera saya lakukan pemupukan Sekalian nanti nunggu pertunasan Agak sedikit tua telur Untuk bunganya sudah menjadi bakal buah Sehingga nanti bisa langsung kita maksimalkan Dengan menggunakan Unsur kalium Karena untuk beberapa pohon Itu untuk ukuran buahnya juga sudah mulai Masa pembesaran Di beberapa video sebelumnya Memang saya selalu menekankan Tentang apa namanya Menjaga kesuburan tanah dolor Karena tanah merupakan faktor paling penting ya Untuk bertani Tapi sangat jarang kita perhatikan Maka dari itu ketika kita ingin Tanaman kita jauh lebih sehat Ataupun lebih baik dalam pertumbuhan Maka tanah juga harus kita perlakukan dengan baik dolor ya Karena untuk beberapa waktu Memang penggunaan pupuk kimia yang Terus menerus itu secara tidak langsung Akan berdampak atau berefek yang kurang baik Bagi kesuburan tanah Maka di beberapa video Saya mencoba untuk Kembali lagi dolor menggabungkan Antara penggunaan pupuk kimia Dan juga penggunaan pupuk organik Saya tidak terlalu fanatik dengan Organik semuanya Tidak Ataupun dengan pupuk kimia Semuanya juga tidak dolor Yang penting Apa yang diperlukan tanaman Dan sebagai petani Apa yang bisa kita lakukan Yang terbaik untuk tanaman Itu harus kita lakukan dolor ya Nah seperti halnya beberapa saat Ketika tanaman ataupun tanah Dalam keadaan baik Ataupun subur Secara tidak langsung Ketika kita melakukan pemupukan Insya Allah untuk Pemupukan itu akan jauh lebih efektif Masuk ke tanaman dolor Daripada nanti ketika kita melakukan pemupukan Hasil yang kita inginkan itu tidak tercapai Nah salah satu faktornya ya Seperti itu dolor Bagaimana kita mengelola tanah Dengan baik Dengan bijak Agar nanti hasil dari Apa yang kita usahakan Itu bisa lebih maksimal Nah inilah keadaannya Untuk pemberian kapul dolomit Selama setahun Saya berikan sekitar dua kali dolor Di awal musim penghujan Dan di akhir ya Di akhir musim penghujan seperti ini Nah inilah untuk keadaan saat ini dolor Alhamdulillah Sudah mulai kelihatan Untuk bakal buah yang Mulai memasak dolor Nah demikian dolor Video singkat Tentang Cara saya menaikkan pH Atau menetralkan pH Di musim hujan Dengan pemberian kapur dolomit Tetap amanah dolor-dolor Dan selalu ingat Bahwa petani Adalah profesi yang sangat mulia Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih Untuk dolor-dolor yang sudah mengikuti channel ini Bagi dolor-dolor yang Baru sudah saja menemukan channel ini Mohon bantuan Subscribe-nya Agar channel ini Terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya